Suku Kajang adalah salah satu suku yang tertua di Indonesia. Selain itu, suku Kajang juga menolak peradaban teknologi. Mereka sangat begitu mencintai alam. Suku Kajang ini berada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang jaraknya sekitar 200 km dari arah timur kota Makassar. Secara geografis, Kajang dibagi menjadi dua bagian. Ada Kajang Luar dan ada Kajang Dalam. Kajang Dalam, mereka disebut Kajang Amatoa. Selain itu, suku Kajang Dalam ini juga menolak peradaban teknologi. Mereka sangat begitu mencintai alam. Bahkan, untuk masuk di daerah Kajang Dalam, kita harus melepas sendal dan berpakaian serbah hitam. Sedangkan Kajang Luar adalah orang-orang yang berdiam di sekitar suku Kajang, yang relatif modern, mereka disebut Tau Lembang. Suku Kajang Luar adalah daerah yang sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik. Suku yang dikenal karena kebiasaan suka mengisolasi diri dari peradaban dan dunia luar. Suku satu ini juga lekat dengan pamor gaibnya. Menurut kabar mengatakan, kalau suku Kajang ini luar biasa sakti, mereka memiliki ilmu-ilmu gaib luar biasa yang begitu kuat dan mematikan. Makanya, suku satu ini sering disebut-sebut sebagai yang paling kuat di Indonesia. Meskipun kesannya seram, tapi suku satu ini juga punya hal-hal unik dan menyenangkan. Misalnya, soal aturan hidup yang unik atau perbuatan-perbuatan luar biasa mereka untuk menjaga eksistensi alam. Suku yang mendiami daerah bulu kumba tersebut merupakan suku yang mencintai alam. Kecintaan suku Kajang terhadap lingkungan disebabkan karena mereka memperlakukan hutan sudah selayaknya ibu. Di mana ibu merupakan sosok yang dihormati serta dilindungi. Selain itu, suku ini dikenal sampai kemacauan negara karena mempunyai ilmu sihir atau ilmu yang dikenal dengan nama doti. Ilmu sihir yang disebut doti ini dalam bahasa atau di daerah lain disebut santet. Doti ini dikirim karena urusan pribadi seperti dendam atau masalah lainnya. Ilmu hitam ini tidak digunakan dengan sembarangan. Doti sendiri merupakan ilmu sejenis santet yang digunakan untuk menciderai atau membunuh seseorang. Ritual menyantet ini sendiri hanya menggunakan media berupa foto bertuliskan nama calon korban, dilengkapi seekor ayam putih serta segelas air putih. Proses yang dilakukan mula-mula adalah dengan meletakkan foto orang yang disantet di bawah gelas air putih. Kemudian sang dukun akan memegang ayam dan dihadapkan di depan kelas sambil membaca mantra. Dikatakan sukses apabila ayam mati dan air putih tadi berubah warna menjadi merah. Tentang keganasan doti ini sendiri sudah melekat kuat, bahkan menjadi legenda yang disematkan pada suku Kajang. Doti ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, Melainkan ada beberapa orang pilihan yang bisa melakukan ilmu hitam tersebut hingga berhasil. Bagi mereka yang terkena santet doti ini akan mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri luar biasa hingga berakibat pada kematian mendadak. Asal diketahui, doti ini tidak hanya menyerang satu orang saja, melainkan bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Disebabkan tidak semua orang suku Kajang bisa melakukan santet, maka dukun yang gagal melakukan misinya pun akan mendapatkan konsekuensi. Biasanya, santet yang diterjunkan kembali ke si penyantet dan akan langsung meninggal di tempat. Tidak sampai di situ saja ternyata, sebab efeknya pun merebet juga pada keturunan-keturunan si dukun. Oleh karena itu, ada baiknya buat memikirkan kembali menggunakan ilmu santet mengingat resiko yang diperoleh pun juga besar. Apalagi taruhan utamanya adalah nyawa. Meski memiliki ilmu hitam yang terkenal mematikan, namun sejatinya suku Kajang adalah suku yang rendah hati oleh didikan alam dan bisa menerima orang baru. Anak cucunya pun sudah banyak yang merantau ke kota besar maupun ke luar pulau. Dengan catatan, si pendatang ikut aturan yang berlaku di sana, menjaga perilaku dan juga mengikuti tradisi. Maka orang-orang Kajang bisa jadi keluarga baru. Bagaimana kalau menurut kalian semuanya tentang ilmu kesaktian dari suku Kajang ini? Jawab di komentar ya! Terima kasih telah menonton!